Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman subscriber semuanya Selamat datang kembali di channel saya di RR Gaming Channel Oke buat kalian yang baru bergabung di channel ini Saya ucapkan selamat datang di RR Gaming Channel Dan semoga tayangan video dari channel ini bermanfaat buat kalian semua Oke teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membaikan tips Untuk PS3 kalian agar selalu awet dan tidak cepat rusak ya Nah disini untuk game PS3 yang memiliki grafis tinggi seperti game GTA V Game The Last of Us ataupun game-game yang memiliki ukuran besar tentunya Akan memiliki grafis yang tinggi ya Nah tentu buat teman-teman semuanya yang suka dengan game open world Ataupun game-game petualangan tentu lebih memilih game yang memiliki grafis yang bagus ya Jadi kita dalam bermain game tentunya akan merasakan lebih puasa jika melihat game yang memiliki grafis yang tinggi Tetapi perlu kalian ingat ya Game yang memiliki grafis yang tinggi tentunya juga membuat mesin PS3 kita bekerja lebih keras ya Jadi tidak jarang PS3 kita akan mengalami overhead ataupun kepanasannya Jadi alangkah baiknya jika kalian saat menggunakan PS3 dan memainkan game-game yang berat Kalian bisa mengatur ataupun menyeting PS3 kalian agar lebih awet ataupun bisa mengatasi overhead itu sendiri Ya memang kejadian seperti ini cukup jarang terjadi ya Tetapi alangkah baiknya kita bisa melakukan pencegahan terlebih dahulu Agar nantinya PS3 kita tidak mengalami overhead Dan salah satu penyebab yellow sendiri adalah karena PS3 kita terlalu panas ya Jadi akan mengalami overhead dan nanti akan berujung dengan yellow Oke dan disini buat kalian yang mempunyai PS3 CV dengan firmware Citra Mulia Nah ini merupakan firmware yang menurut saya firmware yang terbaik ya Untuk saat ini adalah firmware Citra Mulia Di firmware Citra Mulia ini kita bisa menyetting kecepatan dari kipas Dan juga bisa mengatur maksimal temperatur di PS3 kita Maksimal temperatur untuk PS3 pada umumnya berkisar antara 75 derajat Celcius ya Dan untuk kecepatan kipasnya sekitar 40% Nah tetapi kalian nanti bisa memodifikasinya dengan sendiri ya Ataupun bisa mengatur dengan sendiri Nah untuk maksimal temperaturnya disini adalah batas Mesin PS3 kita ketika mengalami suhu panas ya Jadi saat kita memainkan game dengan waktu yang cukup lama Dan juga tentunya dengan game yang memiliki grafik yang tinggi Akan membuat kinerja PS3 kita bekerja lebih keras Dan tentunya akan membuat mesin PS3 kita cepat panas Nah maksimal temperatur ini sendiri bekerja sebagai indikator ya Jika mesin kita sudah mengalami suhu yang panas Ataupun batas suhunya sudah terlewati ya Disini batas suhunya adalah yang normal 75 derajat Celcius Nah jika sudah mencapai suhu tersebut Maka otomatis kecepatan dari kipasnya akan naik ya Jadi mesin PS akan terdengar sedikit berisik Ataupun kipasnya terdengar kencang ya Nah itu normal karena mesin PS3 itu berusaha menjaga suhunya Agar tetap pada batas normalnya Nah bagaimana caranya jika kita memainkan game yang memiliki grafik tinggi Dan tentunya agar PS3 kita selalu bisa digunakan dalam kondisi prima Ataupun tetap awet ya Jadi kita bisa mengakalinya dengan mengatur maksimal temperatur Ataupun mengatur dari kecepatan kipasnya itu sendiri ya Nah disini nanti akan saya coba bagikan tipsnya Untuk cara menyetting dari maksimal temperatur dan juga kecepatan kipasnya Nah disini saya menggunakan PS3 CV Citra Mulia ya Nah nanti kalian bisa cek untuk kecepatan kipasnya dan juga maksimal temperaturnya Dengan cara menekan tombol select dan juga tombol R3 pada stick ya Kalau kalian tekan secara bersamaan maka nanti akan muncul pemberitahuan di pojok kanan atas layar TV ataupun layar monitor kalian Nah nanti kalian bisa lihat informasinya disitu Nah kita sekarang coba tekan terlebih dahulu ya Nah tombol select dan juga tombol R3 secara bersamaan Nah disitu sudah muncul ya CPU 67 Fan nya 40% maksimalnya 78 derajat celcius Nah disini untuk cara menyettingnya cukup mudah sekali ya Jadi misalkan kalian dalam posisi bermain game Misalkan kita buka dulu ya salah satu game yang memiliki traffic tinggi Nah misalkan kalian sedang posisi bermain game seperti ini ya Kalian juga bisa langsung menyettingnya secara langsung dengan cara menekan tombol select dan tombol arah ke atas untuk menaikkan maksimal temperaturnya Dan tombol select plus arah ke bawah untuk menurunkan maksimal temperaturnya Nah disini kalian bisa tekan terlebih dahulu ya tombol home ataupun tombol yang memiliki gambar PSD stick ya Kalian bisa tekan terlebih dahulu Nah jika kalian sudah menekan tombol yang berlogo PSD itu maka akan muncul menu samar-samar seperti ini ya Nah kalian bisa langsung tekan tombol select dan juga tombol arah ke atas untuk menaikkan maksimal temperaturnya Ataupun tombol select plus arah bawah untuk menurunkan maksimal temperaturnya Nah disini saya coba naikkan terlebih dahulu ya untuk maksimal temperaturnya Kita tekan tombol select plus arah ke atas ya Nah disitu muncul ya maksimal temperaturnya adalah 79 derajat celcius Nah untuk menurunkannya kalian bisa langsung tekan select plus arah ke bawah ya Nah otomatis turun ke 78 derajat celcius Nah disini artinya jika suhu sudah mencapai 78 derajat celcius Maka otomatis kipas akan bekerja lebih kencang ya Jadi perutaran kipasnya akan semakin kencang untuk menurunkan suhu dari PS3 nya Nah selanjutnya kalian juga bisa melakukan setting untuk kipasnya ya Jadi untuk kecepatan kipasnya kalian bisa setting Dengan cara menekan tombol select plus arah kanan untuk menaikkan kecepatannya Dan tombol select plus arah kiri untuk menurunkan kecepatan kipasnya Nah disini saya coba untuk naikkan untuk kecepatan kipasnya ya Kita tekan tombol select plus arah kanan Nah speednya naik 45% ya Nah terdengar suara kipasnya sedikit kencang ya Nah disini saat posisi PS kalian mulai panas Kalian bisa coba lakukan ini ya Untuk menurunkan suhu PS kalian Jadi agar nantinya tidak overheadnya Nah untuk menurunkannya kalian tinggal tekan tombol select plus arah kiri Untuk menurunkan kecepatan kipasnya Oke sekarang kita coba turunkan Nah speednya sudah turun 40% Nah sudah terdengar lagi kipasnya sudah mulai pelan ya Nah untuk menurunkannya lagi Kalian bisa tekan tombol select plus arah kiri Maka suara kipasnya akan lebih pelan lagi Tetapi untuk normalnya adalah kecepatannya 40% Jadi kalian bisa setting di kisaran 40% sampai 45% saja ya Nah jika kalian memainkan game yang memiliki grafis yang tinggi Kalian bisa coba dengan menaikkan di posisi 45% saja Agar nantinya PS3 kalian tidak cepat panas Nah jika posisi kalian tidak sedang bermain game Atau dalam posisi di menu X and G Kalian bisa langsung menekan tombol select plus arah atas ataupun arah bawah Untuk menaikkan atau menurunkan suhu dari PS3 nya Dan tombol select plus arah kiri atau kanan untuk menaikkan kecepatan dari kipasnya Nah sekarang kita coba keluar dari game nya Disini saat posisi di menu X and G seperti ini Kalian bisa langsung menyettingnya dengan menekan tombol select dan juga tombol arah ya Oke kita coba setting Kecepatan kipasnya ya kita naikkan Nah naik 45% ya Nah otomatis akan sedikit ngebut ya kipasnya terdengar Mesin PS3 nya sedikit berisik ya Karena kecepatan dari kipasnya meningkat Nah untuk menyetandarkannya lagi ataupun menormalkannya lagi Kalian bisa menurunkannya dengan menekan tombol select plus arah kiri Nah disini Untuk batas normalnya adalah 40% Oke Nah cara ini cukup Ampuh ya untuk mengatasi PS3 kalian agar tidak cepat overheat Agar nantinya PS3 kalian lebih awet Dan tentunya untuk masa pakai nya bisa lebih lama lagi Tetapi Namanya juga elektronik ya Tidak menutup kemungkinan bisa terjadi Human error ataupun Kejadian course rating listrik juga bisa mempengaruhi dari Awet tidaknya PS3 kita Jadi tetap Berhati-hati dalam menggunakan Konsol PS3 kita Tetap gunakan PS3 kita dengan sewajarnya saja Agar nantinya untuk umur pemakaiannya bisa lebih lama lagi Oke Mungkin cukup sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya Dan buat kalian yang merasa suka dengan video ini silahkan tekan tombol like Dan buat kalian juga yang belum subscribe ke channel ini silahkan tekan tombol subscribe Dan aktifkan juga notifikasi loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini Oke Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir Sampai jumpa di video selanjutnya Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Terima kasih sudah menonton